Kegiatan makan malam Presiden Jokowi bersama Capres No. 2 Prabowo Subianto menjelang debat ketiga Pilpres menuai perhatian. Beberapa pihak menilai pertemuan itu merupakan sinyal dukungan Jokowi kepada Prabowo yang maju dalam kontestasi Pilpres dengan didampingi anaknya, Ibran Raka Bumingraka. Jokowi dan Prabowo bertemu di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 5 Januari 2024. Foto itu menunjukkan potret Jokowi yang memakai kemeja putih polos dan tampak tertawa di tengah pembicaraan dengan Prabowo. Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih satu jam. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana bilang Presiden Jokowi sedang menikmati makan malam didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Di sisi lain, pertemuan Jokowi dan Prabowo jelang Pilpres itu mendapat berbagai respons. Capres No. 1 Anies Baswedan menanggapi pertemuan itu dengan santai. Menurutnya, Makan Malam Jokowi dan Prabowo merupakan pertemuan antara Presiden dan Menterinya. Sementara, Cawapres No. 1 Muhaymin Iskandar atau Caimin meminta Jokowi agar bersikap netral. Kemudian dari pihak PDIP, selaku partai yang mengusung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranawa Mahfud MD juga memberikan respon. Menurut Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun, harusnya Jokowi bersikap netral dan memberi teladan. Sementara Capres No. 3 Ganjar Pranawa tak mau ambil pusing terkait pertemuan tersebut sebab ia menilai Jokowi sudah berpihak. Lalu menurut pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Koirul Umam, menilai sikap Jokowi yang semakin terbuka mendukung Capres Prabowo bisa berdampak pada keberpihakan aparat negara dalam Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!